Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurban, sebuah praktik yang telah mendarah daging dalam tradisi Islam Tidak hanya mewakili kewajiban agama, tetapi juga menandai kemurahan hati, belas kasihan, dan kepedulian terhadap sesama Namun, ada momen-momen dalam kehidupan kita di mana praktik kurban mendapatkan dimensi yang lebih dalam Salah satunya adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai Dalam ajaran Islam, kurban memiliki makna yang dalam Ini bukan sekedar tentang mengorbankan hewan, tetapi lebih merupakan simbol dari ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT Kurban mengingatkan umat muslim akan kisah Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail AS Sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT Namun, dalam kehendaknya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba untuk dikorbankan Menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya yang taat Pemirsa yang dirahmati Allah Dalam literatur fikir, kurban lebih sering diredaksikan dengan kata Udiyah Yang mana dalam kitab Fatul Wahab didefinisikan sebagai hewan yang disembeli dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Mulai dari hari raya Idul Adha setelah sholat Id sampai hari Tashri Sedangkan, mengenai hukum kurban sendiri adalah sunat mu'akad Seperti yang disebutkan dalam kitab takrib Karangan Abu Suja Pemirsa yang dirahmati Allah Sebagaimana syarat kurban diterima, haruslah hewan yang sehat dan tidak cacat Namun, ada hewan yang secara lahiriah terlihat sehat Ternyata hewan kurban itu cacat organnya Maka, timbulah pertanyaan bagaimana penyembelihan kurban yang mana kondisi fisiknya sebelum disembeli terlihat sehat Akan tetapi, setelah disembeli ternyata ada organ dalam tubuh yang terinfeksi cacing Yang mana tidak bisa dikonsumsi Apakah hewan tersebut membatalkan keabsahan ibadah kurban? Kini, Gus Baha menjawab dengan sebuah kaidah yang masyur dalam ilmu usul Yaitu, yang artinya, kami para ulama hanya menetapkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang nyata Sedangkan, Allah lah yang mahatau tentang rahasia Jadi, jika secara medis sudah diperiksa oleh dokter-dokter hewan dinyatakan sehat Maka, status kurban yaitu tetap sah, jelas Gus Baha Tetapi, hal tersebut bisa tidak menjadi sah Ketika, suatu saat ada suatu teknologi yang bisa mendeteksi organ dalam tubuh hewan yang secara fisik terlihat sehat Akan tetapi organ dalamnya terlihat penyakit dan tidak sehat Maka, status kurban tadi menjadi tidak sah Karena saat ini belum ada teknologi yang dipasarkan secara luas untuk mendeteksi organ dalam hewan Maka, sah saja ketika berkurban dengan hewan yang sehat Ternyata, setelah disembeli ada penyakit di dalam organ tubuh Gus Baha juga menjelaskan kembali Beda dengan misalnya suatu saat mungkin ada suatu teknologi yang memiliki kemampuan observasi medis Yang akurat Sampai hewan yang secara lahirnya terlihat begitu sehat Tetapi, bisa dideteksi apakah ini cacat organnya atau tidak Ya, mungkin jika memilih hewan yang terlihat sehat namun organnya cacat Dengan harga yang murah, maka itu menjadi tidak sah karena motifnya kikir Pemirsa yang dirahmati Allah Begitulah penjelasan dari Gus Baha mengenai Hewan yang cacat sah atau tidak digunakan untuk kurban Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih